Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Hari ini saya berada di anjuran Pantai Losari Karena Pantai Losari adalah tempat berinteraksi sosial Satu dengan yang lainnya Kemudian Pantai Losari ini juga merupakan tempat untuk mengaktiskan waktu bersantai bersama keluarga Pantai Losari terletak di sebelah barat kota Makassar Dan disini merupakan miniaturnya Sulawesi Selatan Kenapa demikian? Karena disini terdapat simbol-simbol Simbol-simbol atau miniatur dari masing-masing kaupaten Ataupun yang ada di Sulawesi Selatan Contohnya terdapat beberapa nama daripada suku-suku terbesar di setiap anjungan di Pantai Losari Seperti suku Pugis Hari depan saya ini suku Pugis Kemudian suku Makassar Suku Tauraja dan lain-lain di setiap anjungan Bagaimana kita tengok dari sisi setiap sisi yang ada di Pantai Losari Mari ikuti saya di perjalanan sore ini sambil membuka puasa Ya 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 I'm like an addict, ooh I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves gotta grab it, fuse like a magnet Moves won't have it till im doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours imma work nine If the shit tastes sour you should taste mine I'm a stay in power for a long time Get up, now I ain't a quitter, toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer, I send the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast, new shoes, Batumarto ini Salah satu, Boka Traksasa Batumarto Yang ada di sini, ada dua, satu nya, oh bukan ya Nah ini adalah ninja atur kapal binisi Kalau kita ketahui ya, orang Manasar, atur putih Manasar, orang sulit selatan itu Sangat lihe, sangat lihe dalam mengaruhi lautan Dengan kapal yang sangat seadanya Dengan kapal kayu bisa sampai mengaruhi lautan lepas sampai ke luar negeri Memang orang sulit sangat hebat Nah merupakan pelaut-pelaut yang ada Nah ini adalah simbol miniatur kapal binisi yang sering ditutupkan oleh orang-orang sulit mesin mengaruhi lautan Bisa sekalian, kalau kita lihat di sana adalah Merjit 99 Bubah Dia berada di lokasi reklamasi Pantanosari Yang disebut dengan Center Point of Indonesia Jadi sesuai dengan namanya, ini adalah Merjit 99 Bubah Artinya sebuah Merjit yang dikilingi oleh 99 Bubah yang mengitari dikilingnya Yang berarti bahwa 99 itu merupakan nama Allah SWT atau yang sering kita sebutkan Asma'ul Busta Merjit 99 Bubah ini memiliki luas bagunan 72 x 45 meter persegi Kemudian mesin ini terbagi menjadi 3 area Yang pertama adalah ruang selat Yang biasa menampung sekitar 3.800 jutaan Kemudian ruang nezain yang dapat menampung 1.055 jutaan Dan pelataran suci yang dapat menampung sekitar 8.000 lebih jutaan Kemudian maksud daripada majid ini dibangun agar masyarakat yang ada di Makassar itu selalu mengingat agar masjid Lalu kita lihat ada permainan warna yang sangat menarik Disana ada warna jingga, ada warna merah, ada warna kuning, dan ada warna hijau serta warna putih Yang menghiasi dari ornaman-ornaman masjid yang bapak masyarakat Dan Masjid 99 Bubah ini menjadi sebuah ikon baru bagi kota Makassar Bahkan salah satu level transportasi Menjadikan masjid ini sebagai sebuah destinasi Jadi masjid 99 Bubah ini termasuk dalam sebuah destinasi wisata yang wajib anda gunungi ketika berada di kota Daeng atau kota Ani kembali di Makassar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ternyata Toraja juga ada di Makassar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati ada di tempat ini salah satunya penari itu penari tur aja ya biasa tari pagellu kemudian ada tumbuk juga berada di sana kemudian ada sedong bonga kerbo yang mahal yang ada di turaja ternyata pindah ke sini satu itu penas medong salego di turaja hilang satu ternyata satunya ada di sini ini adalah macam patung seorang ibu-ibu yang bertenun karena memang seluruh selatan ini salah satunya yang terkenal adalah pengrajin tenung contohnya di daerah maju, di daerah turaja, boneh ya banyak sekali pengrajin tenung dengan motif yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing kabupaten atau tempat dan wilayahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati